Paul Resingkawang kembali menangkap 4 pelaku tindak pidana narkotika. 4 pelaku narkoba tersebut kini sudah mendekam 5 Paul Resingkawang. Satuan narkoba Paul Resingkawang menangkap 4 tersangka kasus narkotika selama bulan Agustus di lokasi yang berbeda di wilayah hukum Singkawang. Dalam pengungkapan tersebut, polisi berhasil menjita barang bukti narkotika jenis sabu secara keseluruhan dengan berat 28 gram lebih atau 24 paket klip plastik sabu yang siap diadarkan para pelaku. Kabak OP Paul Resingkawang AKP Muhammad Yassin mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan selama 2 minggu sejak pertengahan Agustus hingga saat ini. Kempat pelaku akan dikenakan pasal 114 ayat 2 dengan ancaman pidana paling singkat 6 tahun atau paling lama 20 tahun penjara. Sementara untuk pelaku lainnya dikenakan pasal 112 ayat 2 dengan ancaman penjara seumur hidup paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Dimana sampai dengan saat ini, mulai dari pertengahan Agustus sampai dengan sekarang, satu kres narkoba berhasil mengungkap 4 kasus narkotika dengan 4 orang tersangka. Dengan jumlah barang bukti yang diamankan 24 klip dengan total berat 28,89 gram narkotika jenis sabu-sabu. Sementara itu, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, keempat tersangka pelaku narkoba yang ditangkap pihak kepolisian tersebut kini mendekam di Mapo Resinkawang.